salam sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus masih kita saksikan hingga saat ini mengenai viralnya ibu muslim yang lagi-lagi mengamuk dan melarang umat Kristen untuk beribadah di rumah namun kita langsung saja menyaksikan kronologi kejadian yang sebenarnya yang direkam langsung oleh saksi mata seperti apa kronologinya kita saksikan berikut video selinggapnya Salam Barasa Bantarwastu Podcast ke-159 kembali menyapa Anda sekalian kali ini kami mendatangi putra dari seorang tokoh masyarakat dan sesepu asal Minahasa atau Sulawesi Utara yaitu Bang Ronaldo Lalamentik yang juga putra dari Bapak Joni Lalamentik dan perlu diketahui juga Bang Aldo adalah saksi yang merekam video viralnya kemarin itu pada minggu 22 September 2024 kemarin gegitan ibadah mereka di daerah kota Bekasi viral karena ada gangguan beribadah dari oknum seorang ASN Pemkot Bekasi ASN itu berkata kalau ibadah harus mendapat izin ya ini merupakan peristiwa ironis di tengah bangsa kita karena masih ada kasus intoleran kasus ini sangat viral di tengah masyarakat dan banyak platform medsos yang mempostingnya kali ini Manjelarwasto akan memilikan saya testimoni Bang Aldo putra dari Bapak Joni Lalamentik atas peristiwa yang terjadi di rumahnya langsung jadi kita sapa salam Bang selamat malam baik terkait peristiwa yang kemarin pada tanggal 22 September kemarin sebenarnya apa sih Bang terjadi sehingga beritanya ini viral sebenarnya ini kejadiannya sudah lama ya sudah lama sudah lama sekali mulai dari April, Agustus sampai pecahnya sih kemarin kebetulan emang kemarin itu saya lagi gak ikut ibadah saya kebetulan pulang malam belum terbangun lah waktu itu pada saat sudah mulai selesai ibadah jam setengah 12 itu mulai itu ada ribut-ribut di luar ada ribut-ribut di luar emang saya ini aja tiba-tiba langsung membawa HP langsung merekam kejadian itu mulailah disitu kejadian pecahnya jadi sebenarnya ini intimidasinya sudah cukup lama sudah cukup lama gitu intimidasi dua minggu lalu pernah mereka bawa masalah bawa beberapa orang disini terus kebetulan saya juga lagi gak ada gak ikut ibadah ada acara keluarga dia mesti ke Bandung nah saya yang ada disitu di depan saya ada di depan saya sempat liatin aja sih gitu selama mereka tidak menganggu masuk ke dalam gak menganggu jalannya ibadah saya fine-fine aja kecuali kalau mereka udah mulai masuk nih menganggu ibadah sempat mereka ngerekam sih ngerekam masukin tangan lewat pagar ngerekam suara yang keluar dari tapi gak ada suara sebenarnya kalau lagi itu di depan rumah ini aja gak ada suaranya gak kedengeran yang kedengeran mungkin blower dari AC itu aja pecahnya sih kemarin pas sudah selesai ibadah kebetulan cuma ada ibu sebelah sini yang ada yang viral itu sama ibu yang sebelah mereka yang memulai gitu itu aja oke berarti kan kegiatan ini sudah berlangsung lama juga ya seperti yang abang jelasin terus juga saya juga melihat video viral itu tuh bang kayak wah agak ya begitu lah terus bagaimana sih komunikasi abang terhadap ibu pejabat yang di Pemkot Bekasi itu apa ada komunikasi juga ini saya cerita dari awal ya oh iya boleh boleh dari awal dari awal itu sebenarnya sebelum papa bikin ini jadi tempat ibadah sebenarnya kami sama dia gak ada apa-apa gak ada masalah apa-apa pada saat dia pulang kampung dia titip rumahnya sama kami gitu kan kita gak ada masalah apa-apa gak pernah bersinggungan apa-apa waktu itu pada saat mulai masuk ini ibadah papa udah sempat ngomong ke ibu kasih suaminya kalau mulai minggu depan akan diadakan ibadah disini gitu gak tau dia salah nangkep atau enggak tapi sepertinya sih papa pasti menjelaskannya benar ya suaminya oke suaminya ibu itu oke suaminya oke gak masalah oh yaudah menurut papa yaudahlah udah fine gitu udah terus sebelumnya kan papa udah punya tuh surat persetujuan RTRW juga udah udah ada gitu berarti udah dapet persetujuan juga ya dapet persetujuan ngapain lagi ibu sini kan lanjut lah ibadah nah mulai lah dari situ tuh kok jadi tiap minggu katanya gitu padahal kan udah jelas gitu si ibu ini yang nanya atau suaminya yang nanya kok tiap minggu nih apa gimana ibu ini nah mulai deh abis itu mulai lah memprovokasi yang di depan rumahnya yang sini gitu ada beberapa juga yang sebenarnya ya dari jalan ini yang dia provokasi yang ikut sebelah-sebelah doang di belakang situ jalan kepiting pernah ada gereja di situ juga pernah ada gereja mulai dari gereja Batak kalau gak salah ya terus di depan rumah kami ini juga pernah ada sempat ada gereja gitu selama waktu itu gak pernah ada bersinggungan apa-apa gitu setelah dia pindah ke sini dia baru berapa belas tahun mulai lah ini gak ada gangguan-gangguan ya mestinya sih gak namanya udah lama tinggal ya gak pernah ada zinggungan apa sih salahnya ya atau suara gak mengganggu ini kan sudah dijelasin juga sama abang selama ini respon tetangga ini ada yang mendukung ada yang ikut ke provokasi terus juga di dalam apa video itu juga ibu itu mengatakan harus ada izin ya sedangkan abang juga udah jelasin kalau udah ada izin dari RTW 4 terus bagai warga negara Indonesia nih bang bagaimana pendapat abang terkait dengan pernyataan ibu ASN itu lucu sih bener ya lucu ya ya itu saya kemarin baca komen-komen setelah viral juga baca komen-komen netizen lucu-lucu juga kan lucu-lucu juga gitu lihat emang iya apa iya mesti ibadah mesti izin ke dia gitu kan kan bingung ya sedangkan kita apa dia berdoa di rumah kita gak pernah ngelarang gitu selama ini gak ada gak ada bentroka tiba-tiba kenapa pas mau ibadah begitu aja dia merasa terganggu gitu jadi responnya ya lucu lah gitu ya lucu ya jadi makanya kan banyak banyak yang nyerang dia akhirnya orang ini lucu ya kenapa mesti ngelakuin seperti itu masa iya mesti izin gitu kan bingung kemudian bang saya juga ingin bertanya nih harapan abang nih terkait Pemkot Bekasi yang membuat kejadian ini jadi kita prihatin nih apa coba bisa di harapannya yang seperti hal ini jangan terjadi lagi lah ya ya kemarin saya sempat bingung itu katanya peringkat dua kota toleransi se-Indonesia ya kemarin sempat sempat ada iya ketua FKUB Pak Manan datang masa peringkat dua begini ya gitu akhirnya pada saat itu setelah viral Pak Samuel datang juga dia juga peringkat kedua apanya begini nih gitu kok begini tadi saya ikut juga tuh di kantor wali kota ya semua menyorakan gitu kenapa peringkat dua begini ternyata bukan peringkat dua ini bohong gitu bukan peringkat dua dapat dari mana peringkat duanya gitu kan itu dia mustinya hal-hal kayak gini gak terjadi gak terjadi lagi lah gak terjadi apalagi kalau seorang ASN itu dia sangat disayangkan sekali ya Bang ya ini minusnya jadi mustinya Bekasi itu kemarin dapat peringkat satu kalau bisa jadi ini mustinya dapat peringkat satu tapi setelah ini viral kayaknya gak tahu udah gak dapat kali ini gak dapat peringkat 10 juga gak dapat ya jadinya nama Bekasi juga tercoreng karena salah satu oknum ASN ya kita berharap semua di warga Indonesia ini dapat bisa beribadah dengan baik dan lancar lah pada gangguan terus kemudian harapan Abang nih Bang terhadap warga masyarakat dan umat Kristiani Bang terhadap kasus intoleran ini Bang gimana harapan saya untuk ini harapannya kita bisa bebas ya bebas melakukan ibadah dimana saja kapanpun ya di rumah masing-masing gak ada halangan apa-apa dari dari umat-umat yang lain kita negara lain masih kita bela masa saudara sendiri tetangga gitu kita gak bela gitu kan lucu ya secara kita hidup berdampingan gitu kan ada RW Rukun Warga namanya Rukun Warga bersih kan Rukun ya ternyata enggak gitu kan lucu jadinya iya mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang kepada sahabat-sahabat narwastu nih Bang terkait dengan kan sudah berharapan atau segala macam mungkin ada testimoni ataupun juga yang mau disampaikan ya setelah saya apa namanya merasakan ya kejadian seperti ini untuk teman-teman narwastu terutama umat kristiani dimana kita ibadah itu jangan gentar selagi kita benar kita tujuannya adalah beribadah sama Tuhan enggak ada satu orang pun yang bisa mengalangi gitu kami sempat hopeless gemim ini ibadah paling banyak 20 orang paling banyak loh kemarin itu cuma 8 orang yang ibadah 8 orang yang ibadah coba bayangin 8 orang ibadah tapi yang dukung kami banyak kita pikir kita sendiri hadapin ini ternyata enggak enggak cuma umat kristian yang mendukung tapi masih ada orang-orang lain umat-umat lain yang tetap mendukung kami itu pokoknya buat umat-umat kristian untuk menghadapi hal ini jangan takut terus aja jalanin kita ibadah tujuannya enggak untuk negatif kita tujuannya untuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu aja oke bang terima kasih ini bang atas bincang-bincang singkat kita pada hari ini kiranya juga kasus ini tidak terjadi lagi di Indonesia ini ya oke para sahabat Tarwastu itulah berbincangan cukup menarik bersama bang Ronaldo yang merupakan juga putra dari bapak Johnny Lala Mantic kiranya kita semua diberkati Tuhan tetap semangat dan juga saya mengingatkan kepada para sahabat Tarwastu untuk terus subscribe like video dan komen dan share channel-channel Narawastu akhirnya kami menurut diri shalom Tuhan Yesus memberkati shalom ya sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus kita sebagai orang-orang percaya memang di dalam kitab kita firman Tuhan sudah tertulis bahwa karena namaku nama Tuhan Yesus maka kamu sekalian orang percaya akan dibenci dan ini sampai kapanpun dan bahkan sampai kiamat pun mungkin kejadian ini akan terus terulang karena ini tidak bakalan lama lagi pasti ada lagi kejadian seperti ini tetapi tugas kita sebagai ulang percaya kita hanya berdoa karena kita punya Tuhan Yesus yang akan bertindak sendiri untuk melawan para pembenci kita demikian saudara kiranya video ini boleh memberikan informasi yang bermanfaat Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua terima kasih